Intro Saya desi Selviani Anda sedang menyaksikan dios update Warta Kota Kapoli Generalist Tio Sigit Prabowo memastikan bahwa Komisaris Besar atau Kombes Ahri Sonta Nasution telah terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto Kapoli menjelaskan bahwa saat ini Kombes Ahri masih dalam tahap orientasi dan prosesnya tinggal menunggu diaktifkan Sebelum terpilih menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahri telah lolos dalam tes yang diadakan bersama 6 perwira Poli lainnya Sebelum penunjukan ini, Kombes Ahri Sonta menjabat sebagai Sekretaris Pribadi atau Sekpri Kapoli Generalist Tio Sigit Prabowo Dalam berita sebelumnya, Poli telah mengajukan beberapa nama untuk mengikuti seleksi ajudan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 Salah satunya adalah Kombes Ahri Sonta Nasution Ajudan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya adalah Mayor Teddy Indrawijaya yang kini ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik para menterinya dalam Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober kemarin Namun baru dua hari dilantik sudah ada dua menteri Prabowo yang membuat kontroversi dan menjadi sorotan publik Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dan Menteri Desa Yandri Susanto Menko Yusril menjadi sorotan publik imbas pernyataannya yang menyebut bahwa kasus atau peristiwa tahun 1998 bukan termasuk dalam pelanggaran HAM Brat Sementara itu, Mendes Yandri Susanto menuai kontroversi setelah ia menggunakan undangan resmi kementerian untuk menggelar acara pribadi Yusril mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM Brat Hal itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober Yusril mengatakan setiap tindak pidana merupakan pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran tergolong berat Menurut Yusril, pelanggaran HAM Brat tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia Sementara, Menteri Yandri Susanto menjadi pembicaraan, seusai diduga menggelar acara pribadi dengan undangan resmi kementerian Dalam undangan itu, Yandri mengeluarkan surat dengan Kop dan Stempel Kementerian Desa PDT Untuk menggelar acara Tasha Kurandi Ponpes by Mahdi Soleh Makmun, Kabupaten Serang, Bantan Selasa 22 Oktober Acara itu dalam rangka memperingati haul kedua almarhum ibunya, Bias Mawati, yang juga ibunda dari Yandri Namun kegiatan itu juga dibalut dengan acara Hari Santri Nasional Terima kasih telah menonton! 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 Baim Wong dan Paula Verhoeven kompak hadir di Sidang Cerai Perdana Mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 23 Oktober. Baim Wong terlihat rapih dengan menggunakan kemeja putih dan blazer warna biru, sementara Paula Verhoeven begitu cantik dengan kemeja biru langit dan kerudung berwarna abu-abu. Baim Wong dan Paula Verhoeven hadir dengan didampingi kedua kuasa hukum mereka masing-masing. Pantauan wartakotalife.com, Baim Wong lebih dulu masuk ruang sidang, ia duduk di sebelah kanan hakim. Tak lama berselang, Paula Verhoeven didampingi tim kuasa hukumnya, masuk ruang sidang dan langsung duduk di sisi kiri hakim sebagai termohon. Tak ada tegur sapa dan juga salaman di antara Baim dan Paula saat berada di ruang sidang. Keduanya fokus mendengarkan penjelasan hakim. Usai sidang, Baim Wong mengaku biasa saja bertemu dengan Paula Verhoeven di ruang sidang, pasalan mereka sudah pisah rumah selama lebih dari tujuh bulan. Karena keduanya hadir di persidangan, hakim meminta Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani mediasi dengan hakim mediator. Terima kasih telah menonton! Menurut luar negeri atau menurut Amerika Serikat, Anthony Blinken mengatakan kepada pimpinan Israel bahwa tewasnya pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, memberikan peluang penting untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal itu diungkapkan Blinken saat bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Herzog yang memiliki peran yang sebagian besar bersifat seremonial, setuju bahwa pembunuhan Sinwar oleh Israel dapat mengubah dinamika. Sebelum bertemu Herzog, Blinken telah lebih dulu melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan dengan Netanyahu, Blinken juga mendesak Perdana Menteri Israel agar memanfaatkan pembunuhan pimpinan Hamas untuk mengupayakan gencatan sejata di Gaza. Blinken juga mendesak agar lebih banyak bantuan diizinkan masuk ke wilayah Palestina, sering dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap puluhan ribu warga sipil yang terperangkap di dalam pertempuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!